Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super F. Mainkan sekarang! Ya masih seputar periode Natal dan Tahun Baru, pemirsa kali ini datang dari PT Pelayaran Nasional Indonesia Topersero yang menyiapkan lebih dari 3.000 tiket kapal gratis selama periode angkutan mudik dan liburan Natal serta Tahun Baru. Nah tiket gratis yang disediakan bisa didapatkan pada 13 ruas pelabuhan diantaranya dengan tujuan Batam Belawan, Manokwari Sorong, Sorong Ambon, dan Endekupang Bitung Sorong. PT Pelayaran Nasional Indonesia Topersero atau PELNI menyiapkan lebih dari 3.000 tiket kapal gratis. Selama periode angkutan mudik dan liburan Natal serta Tahun Baru, PELNI juga menyiapkan 55 kapal dengan kapasitas 60.212 kursi untuk periode 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nur Aini Desiwe menyebutkan tiket gratis yang disediakan PELNI bisa didapatkan pada 13 ruas pelabuhan keberangkatan dan tujuan. Ketiga belas ruas tersebut diantaranya Batam Belawan, Manokwari Sorong, Sorong Ambon, dan Endekupang Bitung Sorong. Dan untuk kesiapan angkutan Natalus sendiri, ini kami sudah mendapatkan dispensasi dari Kementerian Perhubungan sebanyak 52 persen. Hal ini untuk meng-cover memang kantong-kantong penumpang di beberapa pelabuhan yang mengalami lonjakan penumpang. Dan kami juga menyiapkan 15 kapal yang kami deviasikan untuk meng-cover beberapa ruas-ruas yang mengalami lonjakan penumpang. Juga ada beberapa kapal yang juga kami lakukan reroute seperti itu untuk persiapan Natalus tahun ini. Di sisi lain, Desi menegaskan PELNI tidak memberikan diskon pembelian tiket kapal selama periode angkutan Natalus tahun ini. Hal itu lantaran harga tiket yang ditetapkan telah disesuaikan dengan subsidi dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!